Intro Belajar tentang ilmu membersihkan hati Ilmu bersih hati Dua pintu utamanya Maaf Di antara pintu utamanya Adalah ilmu tentang tawhid Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Mengesahkan Allah Kalau kita tidak belajar ilmu tawhid Susah Susah Bersih hati susah Coba satu ayat Surat Ali Imran ayat 5 Sesungguhnya Tidak bagi Allah Tidak ada yang tersembunyi Baik di bumi maupun di langit Kalau yakin seperti ini Kita maksiat tidak Jawab hadiri Kenapa kita berbuat maksiat Karena tidak merasa dilihat Allah Kenapa kita buka Youtube yang macam-macam Karena tidak merasa ada malaikat yang sedang ikut melihat Kenapa kita ngomong sembarangan Karena tidak merasa omongan kita ini Didengar Allah dan bekal dihisap Makanya harus belajar ilmu tawhid Tidak ada akhlaqul karimah tanpa tawhid Dan belajar ilmu tawhid yang paling utama Dari mana? Dari Al-Quran Sayangnya Kita membaca Al-Quran Ada yang belum bisa sama sekali Ada yang baru belajar Ada yang sudah senang membaca Ada yang menghafal Tapi Maaf ya Saya sebetulnya gak enak Nanya ini Sudah Ada Sudah nyobakan Hatam Quran Sudah Acungkan tangan Yang sudah Hatam Terjemah Al-Quran Belum Ribuan yang hadir Ini masalah pak Bu Ini tema salah Baca Quran Huruf Arab Harus Penting Amal utama Tapi kalau tidak dilengkapi dengan paham Membaca Quran dalam bahasa Arab Kalau ikhlas dapat pahala Tapi kalau membaca Al-Quran dengan pemahamannya Selain dapat pahala Dapat hidayah Berapa banyak orang non-Islam Benci ke Islam Mau menyerang Islam Dia baca terjemah Quran Hasilnya Terpesona ke Quran Hasilnya Dapat hidayah masuk Islam Dan sekarang jadi pendakwah Islam Itu baca terjemah Quran Kagum Kenal kepada Allah Kenal kepada akhlak mulia Karena paham Kita Halo Selain setoran A'udhu billahi nilishaytani rajim Ciri orang taqwa Sebutan Al-ladhina yunfikuna Fisarra'i Wa tarra'i Wa al-kadhimina al-ghaidha Wa al-kadhimina al-ghaidha Wa al-afinan in-nas Wa allahu yuhibbul muksinin Bagaimana Ustaz Bagaimana Ustaz Oh ibu sudah hafal ayat 134 ini Terima kasih Kalian gimana anak-anak Udah ibu bilang Kalau ibu lagi ngaji Diam Tau gak artinya barusan Ciri orang taqwa Bisa nahan amarah Baru juga setoran Udah marah Jangan kayak itu Ibu tuh sebel ya tetangga itu tuh Ayat yang barusan Wa al-afinan in-nas Baru juga setoran Memaafkan Sebel lagi ya Yang lebih horor lagi ini Ustaz Ustaz Saya mau setoran A'udhu billahi minasyaitanirajim Ya Ayyugan ladhina amanudtanibu Kathiran minadhan Inna ba'da zani ismu Wala tajassasu Wala yaktan ba'dukum ba'da Ayyuhib wa'adukum Ayyakuna rahma'akiki Maitan fa'karihtumu Wattakullaha Innallaha Tawaburra'im Bagaimana Oh ibu apalah Alhamdulillah Makasih Beres setoran Datang ke ibu-ibu Kenapa sih Yang majlis sebelah itu kok Ngerumpi aja Gerudung gede-gede Kelakuan gak cocok Kenapa dia kayak gitu Jangan-jangan dia tuh Demki sama kita Tau gak bu suaminya tuh kayak apa Kelakuannya Itu tas yang dibawanya tuh Nyicil loh bu Eh Saya sudah tahu Karena nyicilnya dari teman saya Dan beli second Tau barusan setoran ayat apa Wahai orang yang beriman Jauhi prasangka Baru juga setor Langsung berprasangka buruk Walau tajas sasu Dan jangan nyari-nyari Aib Kesalahan orang lain Baru juga setoran Langsung nyari Ya Dipraktekan yang sebaliknya Walau yang tebakdukumbakdo Jangan bergibah Jangan ngomongin kejelekan orang Masalahnya Tidak bersih hatinya Karena belum sungguh-sungguh paham Jelas Jadi gimana dong Baca Quran Dengan artinya Yang lebih baik Baca Quran Sambil berguru Yang bisa menafsirkannya Tapi kalau belum bisa ketemu guru Dan belum sering ketemu guru Tiap hari Baca Quran Dan artinya Yang biasa One day one juz Hanya Qurannya saja Sekarang tambah One day one juz Quran plus terjemahnya Kalau tidak cukup waktunya Setengah-setengah saja Setengah Qurannya Setengah terjemahnya Supaya bersih hati Ah katanya Kalau baca Quran Tidak pakai guru Bisa tersesat Bisa tersesat Kalau niatnya salah Ingat janji Allah Surat Al-Ankabut Ayat 69 Dan orang-orang Yang bersungguh-sungguh Mencari keridoan Allah Maka Allah Benar-benar Menunjukkan jalan-jalannya Jadi yang menyebabkan Orang suka tersesat Dengan Al-Quran Salah niatnya Apa niat yang salah? Niat ingin kelihatan pintar Niat ingin berdebat Niat untuk memuaskan Nafsu Dia punya keinginan Cari ayat Quran Supaya cocok nih Nafsunya bisa terrealisasi Niat untuk menjatuhkan orang Niat untuk dikagumi Sebagai orang yang hafal Quran Niat untuk dipuji orang Kalau niatnya bukan Nyari keredoan Allah Enggak dapat itu cahaya Al-Quran Karena niat adalah Alamat Salah niat Salah Alamat Terima kasih telah menonton